Oke guys, jadi mumpung cuaca hari ini cerah banget, mataharinya keluar, ada sedikit anget-angetnya kayak gitu, walaupun suhunya masih dingin banget kayak gitu ya, ini sekitar 6 derajat, jadi aku mau ngejakin kalian ke bawah, kita lihat suasana di bawah itu seperti apa, kita lihat pertengahan musim dingin di China itu sekarang seperti apa keadaannya, kayak gitu. Pokoknya ikutun terus perjalanan aku, yuk kita berangkat. Ini jadi suasananya, musim dingin kayak gini guys, sampah-sampah berserakan dimana-mana, karena memang daun-daun itu udah udah mulai rontok ya. Ini aku di dalam kompleks apartemen. Dan hujan salju disini tuh baru sekali. Dan kalian lihat itu, pohon-pohon sudah gak ada daunnya. Kalian bisa lihat. Tadi daunnya udah pada mulai rontok. Di tukang sapu pun gak nyapu meretang, karena nyapu pun gak ada gunanya ya, Rasanya pasti bakalan capek. Ya gitu, rontok lagi dan lagi ya gitu. Ini ada nirang tanaman. Disini belum ada hujan salju lagi ya, soalnya daerahku ini agak susah emang. Suhunya gak terlalu dingin. Itu tadi tukang rongsok ya. Ini kalian lihat sendiri tuh. Jadi sampah-sampah berserakan. Kompleks apartemennya itu seperti ini. Itu di luar pun daun-daun. Udah mulai rontok perhuburan. Ini jalan yang biasa aku lalui. Kalau aku buang sampah, kalau aku keluar kayak gitu ya besok. Ini ngapain nih anaknya? Sampai tulip abil ya? Inang right? Nempicating nahi? NER오 Masuk ya tasty Simply jadi Sao datang mulai ini dibocah mainan skateboard dan disini ada taman bermainnya taman bermain ini aku kasih lihat kalian jadi di luar sana itu masih banyak covid kayak gitu guys makanya kalau kemana-mana masih pakai masker kayak gitu dan ini tempat bermain di tamannya tuh seperti ini kayak outbound kayak gitu kan dan ini ada perosotan dan ini gundukan-gundukan itu kayak terowongan goa kayak gitu gak ada apa-apanya sebenernya teman gundukan kayak gini gak jelas disini apartemennya banyak yang kosok kayaknya soalnya kadang ada orang yang nyariin disini gudunya menjulang tinggi ini kalau entar musim semi kayak gitu guys ini tanam manyet ini apa daunnya tumbuh lagi jadi dia enggak mati gitu enggak lihat 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 ya bakalan mati tuh itu tadi rombongan bocil-bocil ini biasanya bedungnya sampai 21-22 kayak gitu sampai lantai sampai yang tinggi-tinggi banget gitu enggak tuh kalian lihat di depan situ kan ini ini daun-daun pada rontok kayak gitu itu ada bunga juga soalnya sama tetang kebun tuh kadang disiramin guys jadi enggak yang terus dibiarin gitu enggak oke jadi sekian dulu perjalanan aku aku pasti lihat suasana di Cina pasca covid kayak gitu ya maksudnya di saat covid melonjak tinggi kayak gitu oke sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih